Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kota Batem Indonesia Oke hari ini aku mau mengajak abang-abang kakak-kakak melihat suasana jalanan dari depan bangunan tertinggi ini Yaitu Pulauk Habibie, kota Batem menuju ke Madani sana, jalan Batem Center, jambatan Madani sana ya Oke sebelah kiri kita ini adalah bangunan Pulauk Habibie, Almarhum Sudah meninggal ya Almarhum Habibie Jadi beginilah muka saya, itu sebab saya gak pernah kelihatan muka, saya jelek, rambut saya pun udah kayak apa ini gak tau Jadi kalau kalian jumpa saya di tepi jalan, di lampu merah, rambutnya kayak gini, udah jelek kayak gini, kalian boleh sapa saya ya Kalau, oh ada orang besikal, ada orang bersepeda di depan Kalau kalian nampak saya atau lihat saya, kalian boleh sapa saya Di sebelah kiri ada KFC Wow, ada KFC, ada JK, JCO McD, ada Starbucks, ada Jadi di Bottom Center ini lengkap ya Bottom Center ini adalah ibu kotanya, kota Batem Bisa dibilang kayak gitu ya Oh ada McD pula disini Ada McD Ada orang bersepeda Jadi mobil yang aku pakai ini adalah mobil bos saya Suatu saat saya akan buat video sama bos saya Bos saya itu cewek, orang Jakarta Jadi saya sering pakai mobil dia ini kalau dia masih tidur Wah ada polis pula Di sebelah kanan kita ada Welcome to Bottom Welcome to Bottom Di sebelah kanan ya Kalau kalian sering main kesini mungkin tau lah tempat ini ya Welcome to Bottom Dan sebelah kanan juga ada Masjid Agung Kota Batem Bila kita ke kanan Itu tempat perkantoran macam buat paspor Buat itu apa Buat paspor Lagi buat kantor wali kota Ada di sebelah kanan kita ya Jom kita lihat dulu kantor wali kota Kita lihat kantor wali kota sebentar ya Nah beginilah suasana jalannya Lebar ya Masjid Agung Batam Oke disini jalannya luas banget Kalian boleh lihat Di sebelah kiri ini kantor wali kota pemerintahan Sebelah kanan juga Kantor Oh DPRD Kantor DPRD Sebelah kiri berarti Kantor apa ini ya Kantor apa Aku kurang tau disini Nah sebelah kiri juga ada kantor tempat buat paspor Pelayanan paspor Bank BTN Depan kita bank BTN Oke Jadi kita ke kiri dulu ya Kita ke kiri Berarti kalau ke kanan ini Bottom center Oke kalau ke kanan Pelabuhan bottom center ya Oh Ke kiri Pelabuhan bottom center ya Ke kanan tuh gak tau Jadi kalau kita ke kiri ini adalah Pelabuhan bottom center Di depan kita ini pelabuhan bottom center Depan lagi Singapura dan Johor Malaysia Jadi kangen aku Malaysia ya Rindu aku Malaysia ini Tapi sayang kita belum boleh masuk Nah di depan kita ini ada orang bersepeda pula Ini padahal hari apa ini Hari Bukan hari minggu ya Tapi banyak orang bersepeda di bottom Oke Di depan kita ini adalah Pelabuhan Pelabuhan internasional Kalian boleh pergi ke Johor Malaysia Dan Singapura Dari sini ya Pelabuhan bottom center Pertama mungkin ini Kalau gak salah Dan sebelah kiri kita ini adalah Mall juga Mall apa Mall besar ini Lupa pula aku namanya Medi Mall Jadi di kota bottom itu Ada orang sapu-sapu kayak gini Jadi Itu sebab bersih Tapi sayang Disini belum ada marka jalan Gak apa-apa lah ya Jadi jalannya bagus Gitu ya Oke lanjut Dan ini adalah Busway Bus stop Kalau kalian mau naik bus Silahkan naik bus ini Kota bottom Ini kita di Wilayah perkantoran Gitu ya Dari depan kita mulai tadi itu Wilayah perkantoran Sampai di Bottom center ini Dekat pelabuhan bottom center ini Jadi kita musing-musing dulu disini Musing-musing dulu disini BP bottom Di depan kita ini adalah kantor BP bottom BP bottom Oke kita Pusing sedikit dulu Muter dulu ya Dan di depan kita ini Hotel Apa pula ini Haris Oh Haris Hotel Bangunan Haris Hotel Langsung menghadap Singapura ya Bangunan ini Hotel ini Mungkin ada yang kalian Pernah nginap disini ya Saya belum Dan di depan kita ini adalah Masjid Raja Al-Haji Musa Misium bottom Besar masjid itu ya Oke lanjut Setelah kita putar Kita lanjut dulu Kesini Nah Kita kesini dulu Wow Wow jalannya bagus Oke jalannya lebar juga disini Dan kiri kanan adalah perkantoran Di sebelah kanan kita ada kantor pos Bila ada bantuan dari Joko Widodo Kita boleh ambil duit dari sini Presiden Joko Widodo ya Ya Kalau ada bantuan dari beliau Kita boleh ambil disini Dan di sebelah kiri kanan ini adalah Bottom Center Mall Ada mall tapi udah sepi ya Bottom Center Mall ini Aku udah kayak penyiar radio pula ini Oke sampai disini Belum ada marka jalan Disini ada Kimia Parma Di depan kita ada Compression Center Kalian tahu jalan ini Ini adalah jalan Bottom Center Bottom Center coy Oh kita kemana nih Oke kita belok kiri dulu Jom Kita belok kiri dulu Ini kalau TKI yang baru balik dari Malaysia kan Turun dari Pelabuhan Bottom Center Mesti apal banget nih jalan ya Dia mesti tahu jalan ini Mesti taksi akan bawa dia lewat sini Seperti saya dulu Mesti taksi akan bawa dia lewat sini Jadi sengaja aku buatkan video ini Buat kalian yang di luar sana Yang merindu-merindukan aja ya Yang gak merindukan yaudah gak apa-apa Oke di depan kita ini adalah Kantor PDIP Kota Bottom Presiden Joko Widodo Oke lanjut Oke sebelah kanan Ini adalah Mall Mall kayaknya Kalau gak salah mall ini ya Atau apartment Kalau gak salah apartment sebelah kanan ini Kalian boleh lihat Sekejap lagi sampai Apa Siap Sebentar lagi siap ya Dan ini adalah bundaran Apa nih Bundaran Dalang Bundaran Dalang Dalang Galang Bundaran Galang Dalang pula aku baca Oke Sampai Sampai disini Belum ada marka jalan Kenapa gak buat marka jalan Dan jalannya lebar ya Tapi gak dibuat marka jalan disini Oke buat kalian yang mau lihat Suasana Kota Bottom Kalian boleh lihat nih Kiri kanan Tapi disini kita lagi Menceritakan Suasana jalan saja Nanti kalau udah Enggak ini Baru kita Jalan ya Maksudnya Jalan kaki Seperti biasa Saya itu sebetulnya Suka jalan kaki Tapi keadaan sekarang ini Berbeda Oke Rindu Wow Makin lebar Jalannya Tapi sayang Gak ada marka Jalan ya Jadi kurang Kurang wow lah ya Kalau dia buat Marka jalan ini Lagi best tau Jadi kita Ini jalur mana kita ini Jalur 1 2 3 Oke kita di tengah-tengah lah ya Walaupun gak ada Marka jalan disini Tapi kita ancang-ancang saja Disebabkan Lebar jalan ini Oke bila kita lurus terus Kita akan menemui Jalan Madani 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 Ini padahal udah siang ya Udah siang ini Udah siang Udah siang Ini lampu mera Lampu mera Lampu mera Lampu mera Oke Ada orang minta-minta Tapi ini bukan Pengemis ya Ini minta Domicili Dia gak kesini Dia gak Dia gak mau Kesini Mungkin sebab Ada kamera ya Oke Di depan kita ini Ada Mobil SR3 Mobil apa pula nih Komensi ngantuk Ngantuk Koran Kalau kalian mau beli koran Silahkan beli koran Oke lanjut Oh ini motor rusak Oke Kita lanjut dulu Perjalanan kita Jadi kita lurus Kemarin aku sempet lewat sini Kita lurus dulu ya Oke Oke sampai disini Marka jalannya sudah ada Jadi yang dari tadi itu belum dibuat ya Nanti akan dibuat Sama presiden Eh presiden Wali kota kita Pak Rudy Assalamualaikum Pak Rudy Semoga jalan-jalan kita di kota Batam ini Ada marka jalan Dan lagi bagus Terutuarnya ya Sebab kota kita ini Bagus Oke Wassalamualaikum Pak Rudy Muhammad Pak Rudy Haji Pak Rudy Itu wali kota di Batam ya Namanya Muhammad Haji Pak Rudy Jadi Disini semoga beliau Melihat-melihat video ini Asik Semoga beliau melihat-lihat video ini Mana jalan yang gak ada marka itu Semoga dibuat ya Sebab Nanti kan makin banyak orang yang datang kesini Nanti dia bertanya Kenapa jalan di kota Batam gak ada marka gitu kan Oke Kita udah sampai disini Kemarin kita udah sampai di Madani ini ya Lewat sini Jadi Begitulah suasana Dari Poluk Habibi Sampai ke Pelabuhan Batam Center Sampai ke Madani ini ya Buat kalian yang mau datang ke Batam Silahkan datang ke Batam Mungkin ada yang mau Jalan-jalan ke Batam ya Oke Di depan kita ini adalah jalanan Madani Laluan Madani Kemarin kita sempat buat video disini ya Jadi kita disini dulu Kalau lurus ke Sekupang Sekupang Kalau kita lurus ke Sekupang Kalau kita ke kanan ini Ke Nagoya Jadi kita ke kanan dulu Kita ke kanan dulu ya Kita lihat suasana jalanan disini Wow Siang-siang bos Oke jalanan disini juga bagus Luas Luas Saya suka kota Batam Wow Keren Ini jalur dua nih Sebelah sana satu Sebelah sini satu Lorong yang ini ada empat lorong juga Kalian boleh lihat Wow Keren Di sebelah kiri ada Deller Honda Oh Suzuki Innova Kalau orang Batam itu mau kredit mobil disinilah tempatnya ya Batam Suzuki Innova Kijang Innova Macam-macam namanya Duh Mobil-mobil mewah itu ada sebelah kiri tuh Suzuki tuh Oke kita udah sampai di Perempatan mana pula ini Perempatan Batam Batu Empat Kalau lurus tanjung Ucang Oke kita ke kiri dulu ya Keren Jalannya keren Kemarin kita udah sempat sih Lewat sini Sebelah kiri ini kantor polisi Oke kita udah sampai disini Oke di depan kita ini adalah BCS Yaitu mall Mall BCS Bagi kalian yang merindukan suasana mall ini Kalian boleh lihat ya Tapi Bila-bila kita akan buat video lah Di dalam mall ini Belum buat video di dalam mall ini ya Apa yang ada kita Aku belum lihat Di dalam ini Nanti suatu saat kita akan buat video ya Kalau ada masa Mallnya bagus nih Luas Oke kita cepat dulu sedikit Oke kita udah sampai disini Jadi buat kalian yang Yang merindukan suasana kota Batam Kalian boleh ikutin saya ya Tapi kalau gak mau ya udah gak apa-apa pun Ini sebagai kenangan hidup saya aja Kok gak lebih ya Oke kalau kita ke kanan ini Ini Nagoya Jadi kalau ke kiri Ini pergi ke Sekupang kalau gak salah ya Kita pergi Sekupang Dan ini adalah bangunan tertinggi Jadi kita mau beli gorengan disini dulu Kita gak pergi Nagoya ya Saya kesini dulu Disini ada tempat sarapan Oke hanya itu saja Sebab Udah selesai Biasa-biasa kita akan buat lagi videonya Suasana kota Batam Buat kalian yang merindukan Batam Kalian boleh lihat video ini Dan ikutin saya ya Kalian juga boleh request kemana Asik Udah kayak youtuber pula saya ini Saya ini bukan youtuber ya Saya ini hanya membuat video Sebagai kenangan hidup saya Dan kawan-kawan yang Telah meninggalkan kota Batam Oke Jadi buat kawan-kawan yang belum balik ke Batam Silahkan balik ke Batam Batam sudah normal Silahkan datang ke Batam Dan Apa yang dulu kamu kerja Mungkin udah buka ya Tempat kalian kerja Oke Jadi Apa-apa benda Saya akan akhiri video ini Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa di video berikutnya Oh Ada Bus Ada bus Ada bus Transbatam Transbatam Oh iya disini Aku mau perkenalkan dulu Ini adalah Transbatam Transbatam ini adalah Mengangkut orang Kemana-mana Jadi di Batam ini Transportasi Semua benda ada Jadi hidup di Batam ini Best lah ya Oke Jadi apa-apa benda Saya akan akhiri video ini Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa di video berikutnya Bye-bye